Hey guys, hey, hello, aww, aku Demelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy Ayo subscribe, 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 oke, terima kasih, enjoy videonya Kemudian kita masuk ke dalam kabel fire optic yang digunakan di udara ya atau areal plant Di areal plant disini terdapat central office yang bagian A, kemudian ini adalah central office bagian yang ke B Nah, kedua central office ini akan menggelar kabel fiber optic dan akan ditaruh pada tiang-tiang listrik seperti ini ya teman-teman Jadi, sebanyak 4-5 tiang ya, 4-5 tiang seperti ini akan dipasang slack cable ya atau spare cable ya teman-teman Atau gulungan-gulungan kabel seperti ini Jadi, tidak semua tiang yang ditaruh ya teman-teman Jadi, dia berbeda dengan konsep yang kabel di bawah tanah Di mana kabel bawah tanah itu setiap jalurnya akan dipasang slack cable Kalau misalnya di areal plant itu tidak Jadi, hanya 4-5 tiang saja yang dipasang slack cable ya teman-teman Kemudian jarak slack cable ini ya Itu juga akan tergantung pada potensi pelanggan Jika potensi pelanggan itu padat, maka dia jaraknya itu cenderung dekat Jadi, seperti ini Ini dipasang, kemudian ini tidak Terus ini dipasang Lalu, dalam meletakkan spare cable ya atau slack cable seperti ini Gulungan kabel itu harus dipasang secara rapi Tidak digantung begitu saja Nanti kalau misalnya digantung, dia ewer-ewer Nanti bisa bahaya ya teman-teman Nah, supaya jika diputuhkan slack cable ini bisa dipakai ya Jadi, harus dipasang secara rapi Kemudian, untuk tiangnya sendiri Itu ada berbagai macam jenis disini ya teman-teman Jadi, kalau telkom itu bentuknya seperti ini ya Ada warna merah, warna putih gitu Terus, kalau XL gitu ya Disini terdapat garis-garis putih yang tiga biji Terus, first media itu seperti ini ya Ada warna hijau-hijau dan macam-macam lainnya Pokoknya, dia jenis-jenis itu berbeda-beda Tergantung pada penyedia si jaringannya itu Secara umum, strukturnya itu seperti ini Jadi, tiang listrik ini akan dikasih penahan ya Seperti coran-coran semen ya Supaya dia tetap berdiri dengan kokoh Kemudian, disini juga ada pipa ya Dimana pipanya ini akan mengandung kabel fiberoptik Jadi, ini dikeluarkan fiberoptiknya Dimana fiberoptik ini akan berasal dari bawah tanah Jadi, seperti ini Jadi, pipanya ini akan membawa fiberoptik ke tiang listrik Kemudian, disini terdapat yang namanya joint closure Dan joint closure ini tipenya yaitu yang dome ya Kemudian, disini juga ada ODP Dimana ODP adalah titik terminasi Untuk membagikan kabel fiberoptik ya Atau cor-cor fiberoptiknya ke pelanggan-pelanggan ya teman-teman Kemudian, ini adalah jenis-jenis dari kabel fiberoptik yang di udara ya Ada banyak sekali jenisnya Dan sebagian besar dikategorikan jadi tiga jenis ya Ada jenis seperti ini Jenis seperti ini Dan jenis kayak gini Ini merupakan jenis kabel ya Kabel yang di udara Dimana terdapat strength member Ya, ini strength member Yang akan dipasang secara menyatu bersama kabel udaranya ya Jadi, ini pemungkusnya atau PE-nya Dia akan menyatukan strength member dan kabel udaranya ya teman-teman Jadi, seperti ini Oke Nah, dimana Kalau misalnya jenis kabel udaranya seperti ini Dia merupakan jenis kabel yang paling kuat Karena apa? Karena tiang listrik itu kan tinggi ya Nah, kalau misalnya ada angin bergerak Maka dia bisa aja dia goyang-goyang sedikit gitu ya Nah, karena dia dipasang strength member yang bersamaan dengan kabel udaranya Maka ketika tiang ini goyang-goyang Kabel ini cenderung kuat Jadi, tidak putus Karena langsung dipasang bersamaan sama si strength membernya Kemudian, ini adalah kabel yang jenis kedua Dimana disini tidak terdapat strength member yang dipasang langsung Jadi, untuk mengatasnya dia akan dipasang aramid yang sangat banyaknya Jadi, ini kuning-kuning merupakan aramid Kita tulis disini aramid Kemudian, untuk naruh si kabel ini ke tiang listrik Dia akan menggunakan kawat ya teman-teman Jadi, dia dibantu oleh kawat Jadi, misalnya ini tiang listrik Jadi, disini digantung dulu kawat-kawatnya seperti ini ya Kemudian, baru nanti kabelnya akan dimasukkan ke kawatnya Oke, kalau misalnya yang ini Dia tidak memakai kawat Jadi, langsung digantung aja Karena yang menggantung adalah si strength membernya Jadi, langsung gitu ya Nah, kemudian, ini adalah jenis yang ketiga Dimana kabel ini akan menggunakan pelindung berupa baja Atau berupa logam gitu ya Supaya kabelnya tidak putus Nah, dari ketiga kabel ini Pastinya yang paling bagus ialah kabel yang menggunakan strength member yang menyatu dengan si kabel udaranya Oke, pastinya kabel udara ini akan digunakan pada outside installation ya Artinya di luar ruangan Gak mungkin kan tiang listrik itu berada di dalam rumah kita gitu kan Aneh ya Atau bisa juga kabel udara ini digunakan sebagai jalur alternatif atau secondary road Ini merupakan gambar kabel yang akan diakses ke user Nah, dimana ini bisa berupa patch core ya Kabel patch core Dimana di dalam patch core ini terdapat core fiber optic Dia bisa menggunakan single core Atau bisa menggunakan double core Nah, kalau misalnya disini Dia menggunakan double ya Disini fiber optic core Fiber optic core Jadi, menggunakan dua Tetapi, kebanyakan itu menggunakannya single core Kemudian, jenis tube-nya sendiri yang membungkus si core-core fiber optic ini Yalah berjenis tight buffer tube Kalian masih ingat yang tight buffer tube? Nah, jadi tight buffer tube seperti ini Dimana dia tidak terdapat ruangan Supaya core-nya itu tetap disini ya Jadi, tidak bergerak-gerak Kemudian, disini juga terdapat yang namanya Strength and steel wire Konfigurasi kabel udara itu bisa dibagi menjadi dua Seperti ini Ada yang merupakan titik branching Atau titik percabangan Ada yang langsung ke pelanggan Nah, jadi kalau misalnya kabel seperti ini Merupakan kabel yang terakhir masuk ke rumah Karena dia tidak terdapat titik branching ya Nah, disini kita bisa lihat Bahwa dia menggunakan jenis kabel udara Dimana strength member-nya itu langsung menyatu ke kabelnya Nah, ini adalah contoh dari tiang listriknya ya Dimana disini kita bisa lihat terdapat strength member Ya, seperti ini Ya, strength member-nya Untuk mengaitkan atau menggantung si kabel udara Kemudian kabel udaranya disini Oke, disini kabel udaranya Kenapa kabel udaranya pada saat titik pertemuan seperti ini Akan dijuntai sedikit Jadi alasannya adalah Supaya kabelnya ini akan lebih fleksibel Dalam mengatasi Tiang-tiang listrik yang akan bergerak Karena si angin-angin gitu ya Kita bisa lihat di tiang listrik ini Dimana disini tidak terdapat slack cable ya teman-teman Atau gulungan kabel Nah, kalau yang ini merupakan kabel yang datang dari bawah tanah nih Jadi seperti ini Kemudian ini adalah aturan-aturan dalam instalasi kabel Dimana ini adalah sebelum mainstolasinya ya Jadi ada beberapa aturan Yang pertama, sebelum instalasi kabel Pastikan segala sesuatunya itu dengan benar ya Jadi dokumen explain-nya itu harus disetujui oleh semua partis Apa itu partis? Jadi partis ini kayak yang punya jalan Yang punya wilayah Yang punya operator Ataupun vendor-vendornya ya Pastikan semua itu menyetujui dokumen Untuk pemasangan kabel kita Kemudian sufficient clearance-nya Itu sudah jelas ya Antara power dan komunikasinya Kemudian perlu perhatikan juga Dead end pull-nya Sehingga instalasi kabelnya itu Tidak terlalu tegang Ataupun tidak terlalu kendor Untuk splice location-nya Tentunya terdapat join closure Dan dibuat sepanjang mungkin ya teman-teman Dari suatu kabel sponge Kalau misalnya terjadi hujan ya Atau basah itu harus dihentikan instalasinya Karena tiang listrik itu bisa jadi penangkal petir pada saat terjadi hujan Kemudian disini terdapat dua cara penginstalasian kabel udara ya teman-teman Nah kita bisa baca sendiri disini Untuk instalasi yang pertama Itu merupakan kabel udara yang digantung menggunakan kawat ya Jadi disini ada tiang listrik Disini ada tiang listrik Kemudian digelar kawat-kawat seperti ini Lalu setelah digelar kawatnya Dimasukinlah kabelnya Nah ini adalah cara yang pertama Kemudian kalau cara yang kedua Ialah tiang listrik yang akan memakai string member Yang menyatu pada kabelnya Jadi langsung dipasang ya seperti ini Gimana cara yang kedua ini akan lebih mudah pemasangannya Dan karena lebih mudah Maka dia akan umum dipakai pada saat ini Ini merupakan aturan-aturan selama instalasi ya teman-teman Nah yang pertama aturannya ialah Memastikan alat dan perlengkapannya itu yang digunakan untuk pemasangan kabelnya Berfungsi dengan baik ya Kemudian kita juga harus berhati-hati di dekat electrical hazard ya Jadi di tiang listrik itu kadang terdapat electrical hazard Dimana dia terdapat power ya teman-teman Jadi sebelum pemasangan itu harus mensurvey dulu tiang listriknya Jadi dilihat apakah sudah aman Apakah sudah terisolasi dengan aman Nah kalau misalnya sudah dipastikan aman Maka dari itu boleh langsung orang menaiki tiang listrik untuk memasang kabelnya ya teman-teman Supaya tidak keseterung Kemudian sebelum menarik kabelnya ya pastikan area dalam loop kabel ya Area loop kabel itu adalah area dalam pemasangan kabelnya Itu bebas dari orang maupun dari perangkat-perangkat atau peralatan-peralatan Jadi yang bertugas itu harus memastikan bahwa area loopnya itu aman Nah kalau misalnya yang bertugas menarik kabel main tarik-tarik aja Bisa jadi kaki dia itu sudah terlilit dengan kabelnya ya Misalnya ini orang dia mau menarik kabel bisa jadi itu si area loop kabelnya itu kakinya sudah melilit-lilit Sehingga pas ditarik bisa jadi si orang ini ngikut ya kabelnya ke atas Jadi ini kabelnya orangnya Dia jadi kakinya itu sudah naik ke atas Bahaya ini ya Atau bisa juga orang ini tidak memperhatikan loop kabel Jadi bisa jadi ada anak kecil yang megang kabelnya lalu dia tersangkut ke atas kabelnya Itu bahaya ya teman-teman Nah kesimpulannya situasi sebenarnya itu jauh lebih kompleks dari apa yang kita bicarakan disini Kayak misalnya ada preman yang so berkuasa lah Jadi kita tidak bisa memasang kabel disitulah gitu ya Pokoknya lebih banyak lah masalah-masalahnya Nah maka dari itu kita memerlukan rencana yang sesuai dengan kondisi yang tanya Terima kasih telah menonton